Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang diberikan oleh Pak Tatang kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai paper yang sudah kami susun dalam presentasi. Paper tersebut berjudul Contotation and Types of Innovation. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Madina Nurpatiwi dan rekan saya Pak Syauki Ribhan yang akan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, ini merupakan Table of Content dari presentasi kami. Yang pertama ada Identitas Jurnal, Basic Definition and Nature of Innovation, Basic Types of Innovation, Basic Characteristic of Service Innovation, Servitization of Manufacturing, Classification of Service Innovation, Business Model Innovation, Level of Innovation, Holistic Innovation, Kesimpulan dan Saran dan Kelebihan dan Kekurangan untuk paper ini. Berikut merupakan Identitas Jurnal, yang pertama itu ada nama penerbit dari Routledge, penulisnya Jin Chen dan Simingin, judulnya Conotation of Types of Innovation, dan tanggal terbitnya 26 Februari 2019. Baik, kita masuk ke Basic Definition and Nature of Innovation. Jadi, terdapat beberapa pengertian di dalam berbagai versi. Di antara lain, yang pertama itu ada secara bahasa, innovation yang berasal dari kata innovare, dari kata latin innovare, yang berarti pembaruan, pembuatan barang baru dan perubahan. Lalu ada definisi dari penulisnya itu sendiri, yaitu inovasi sebagai keseluruhan prosedur yang mencakup asal-usul desain, R&D, produksi percobaan, produksi komersialisasi, pemikiran, dan ide baru. Dalam arti yang lebih luas, semua usaha yang ditujukan untuk menciptakan nilai ekonomi atau sosial dapat disebut dengan inovasi. Yang ketiga itu ada dari Joseph Scampiter, yaitu profesor dari Harvard University, dan BW ini merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori inovasi. Jadi menurut beliau, inovasi sebagai pengenalan kombinasi faktor produksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam sistem produksi. Inovasi dilakukan untuk mendapatkan potensi keuntungan. Scampiter merangkum lima bentuk inovasi sebagai berikut, yang pertama adalah memperkenalkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk, selanjutnya adalah mengadopsi metode dan proses produksi baru, mengembangkan pasar baru, mengeksploitasi sumber pasokan baru untuk bahan baru atau produk setengah jadi, dan menerapkan bentuk organisasi baru. Lalu untuk basic definitionnya sendiri, terbagi menjadi dua, yaitu innovation does not necessarily involve in technological changes, jadi inovasi adalah tren dalam berbagai bentuk dan bidang dibandingkan dengan inovasi teknologi. Inovasi kelambagaan lebih penting, meski lebih sulit untuk dicapai, tetapi inovasi tidak harus selalu memiliki sifat teknologi. Yang kedua adalah teknologi leadership does not equal successful innovation, jadi pengawasan teknologi tidak selalu berarti membuahkan inovasi yang sukses. Selanjutnya ada success factors in innovation, jadi yang pertama itu ada integrasi antara departemen, jadi semua departemen terlibat sebagai badan yang terintegrasi dalam program inovasi sejak awal, sejak awal perencanaan desain, gitu. Next, ada orientasi pasar yang kuat, jadi pengguna potensial diizinkan untuk berpartisipasi atau terlibat dalam sebanyak mungkin program R&D untuk memainkan peran perintisnya. Lalu ada success factors in innovation, di sini selanjutnya itu ada komunikasi eksternal yang baik, jadi sebagai inovator dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan efektif untuk menginisiasikan inovasi kepada pemangku keputusan. Lalu selanjutnya ada rencana yang tersusun dan mengendalikan program, jadi di sini sumber daya yang digunakan untuk dimasukkan pada program inovasi dilakukan untuk mengolah dan mengendalikan program secara efektif. Lalu selanjutnya ada penanggung jawab program, yaitu orang-orang yang berada di dalam program yang berpengaruh dan menjadi penjaga bagi keberlangsungan program. Selain itu, faktor strategis tertentu juga merupakan persyarat untuk inovasi yang berhasil. Jadi yang pertama, para pemangku pijakan memberikan janji komitmen untuk mendukung program inovasi, lalu ada strategi organisasi jangka panjang harus diposisikan untuk memainkan peran penting, lalu ada untuk proyek yang signifikan, perencanaan sumber daya. Selanjutnya ada innovation and relevant concept, jadi yang pertama ada inovasi adalah proposisi dan komersialisasi ide kreatif, jadi tidak akan ada inovasi tanpa ide kreatif. Kreativitas berbeda dengan inovasi, karena kreativitas hanya mencakup penyampaian ide kreatif, sedangkan inovasi mewujudkan dan memperdagangkan ide-ide tersebut. Selanjutnya ada inovasi dan penemuan sering terkait satu sama lain. Jadi kedua konsep tersebut secara fundamental berbeda, beberapa inovasi tidak termasuk penemuan sama sekali. Sebuah tindakan penemuan dapat diukur dengan jumlah patent atau bombang sholat dari laboratorium. Lalu selanjutnya ada kewirausahaan adalah seperangkat ketampilan khusus dari sifat spiritual dan teknis yang digunakan untuk menggambarkan bakat serba bisa seorang penguasa dalam menciptakan, mengolah, dan mengoperasikan sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah R&D telah menjadi ukuran penting dari kemampuan inovasi suatu negara atau perusahaan sejak Thomas Edison membuat penemuan inovatif menjadi cabang ilmu pada abad ke-19. Lalu selanjutnya ada inovasi di sisi lain, berarti penerjemahan penemuan sebagai aplikasi. Konsep kewirausahaan pertama kali dilujukan pada tahun 1730-an oleh ekonomi Perancis Richard Cantillon yang percaya bahwa seorang pengusaha bekerja untuk meningkatkan efisiensi sumber daya ekonomi. Lalu ada nature of innovation. Jadi di sini inovasi dan prosesnya meliputi dari penelitian dasar sehingga penelitian terapan. Meliputi dari penelitian dasar hingga penelitian terapan. Agar efektif inovasi harus memiliki jembatan yang menghubungkan penelitian dasar dengan penelitian terapan. Jika tidak ada upaya komersialisasi pada tahap akhir, maka akan gagal dan nilai inovasi tidak akan terwujud. Lalu inovasi juga dapat digambarkan dalam proses interaksi antara pengetahuan dan modal. Sebagai bagian penting dari inovasi, penelitian bergantung pada input modal untuk menghasilkan output pengetahuan yang menjadi dasar bagi inovasi. Inovasi sebagai modal baru pada akhirnya akan berkontribusi pada penyebaran modal yang lebih besar. Lalu masuk ke basic types of innovation. Jadi jenis-jenis inovasi itu antara lain ada product innovation, service innovation, terus proses innovation, dan modal business innovation. Jadi yang pertama itu ada product innovation. Jadi seperti inovasi produk ini meliputi produk fisik dan bahan mentah, serta produk jasa yang kini banyak dipromosikan sebagai produk. Inovasi produk dapat dibagi menjadi inovasi komponen, inovasi arsitektur, dan inovasi produk dan sistem kompleks. Lalu selanjutnya ada service innovation, di mana inovasi layanan adalah sebuah proses dinamis yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk melakukan perubahan terorganisir dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan, menciptakan nilai pasar baru, dan memperkenalkan perubahan pada faktor layanan. Lalu selanjutnya ada proses innovation, jadi inovasi produk yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan dapat menjadi inovasi proses bagi perusahaan lain. Hal ini dianggap sebagai inovasi proses bagi perusahaan tersebut karena meningkatkan kecepatan kualitas dan efisiensi. Lalu selanjutnya ada innovation matrix, jadi berdasarkan jenis-jenis dasar dan karakteristik inovasi, kita dapat membuat kategori yang sesuai dengan kebutuhan inovasi sebuah organisasi atau perusahaan untuk optimisasi manajemen inovasi. Lalu selanjutnya ada intangibility, jadi inovasi layanan memiliki perbedaan mendasar dengan produk konsumen, berwujud, atau produk industri, karena layanan bersifat tak berwujud dan sulit dinilai atau divalidasi. Lalu selanjutnya ada insufferability, produksi dan konsumsi layanan tidak dapat dibedakan secara jelas karena keduanya terjadi secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pelanggan harus terlibat dalam produksi layanan tersebut untuk dapat menikmatinya secara akhir. Selanjutnya ada heterogeneity, jadi heterogeneity ini menjadi karakteristik penting dalam industri layanan karena layanan yang disediakan oleh penyedia layanan yang sama dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Dan faktor dari pelanggan yang terlibat langsung dalam produksi dan konsumsi layanan dapat mempengaruhi kualitas dan efek layanan. Lalu ada perishability. Perishability ini mengharuskan sebuah perusahaan jasa untuk mengatasi masalah persediaan dan masalah pasokan yang dihasilkan. Mengembangkan strategi distribusi, memilih distributor dan saluran distribusi, merancang proses produksi, dan mengatasi permintaan layanan yang pasif dengan cara yang fleksibel dan efektif. Lalu ada absence of ownership di perbedaan antara kepemilikan pada produksi dan konsumsi barang fisik dan jasa yang tidak berwujud. Inovasi layanan lebih cenderung bersifat incremental dan berorientasi pada pelanggan. Lalu selanjutnya ada servitization of manufacturing. Jadi servitization of manufacturing adalah model bisnis di mana produsen mengalihkan fokus dari produksi kelayanan. Jadi hal ini menjadi tren utama dalam sektor manufaktur global sejak tahun 1980-an. Lalu layanan produsen ada R&B, desain, logistik, pembiayaan CEWA, layanan teknologi informasi, konservasi energi dan lingkungan, pengujian dan sertifikasi, e-commerce, dan lain-lain. Industri layanan memberikan kontribusi sekitar 70% pada giri pinggara baju dengan layanan produsen menyumbang sekitar 60%. Lalu ada classification of service innovation. Jadi pertama itu ada service product innovation atau desain product dan kapasitas produksi. Lalu yang kedua ada service process innovation, jadi inovasi dalam produksi dan pengiriman suatu layanan terdiri dari inovasi dalam produksi atau backstage dan pengiriman atau front stage. Lalu ada service management innovation, di mana inovasi model organisasi atau manajemen layanan seperti praktik total quality management atau TQM. Lalu selanjutnya ada service technology innovation, jadi inovasi teknologi yang mendukung layanan. Lalu ada service model innovation atau inovasi dalam model layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Siawuki. Saya persilakan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Madina. Selanjutnya ada business model innovation. Jadi Peter Ducker, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa persaingan antar perusahaan saat ini bukan lagi persaingan antar produk, tetapi persaingan antar bisnis model. Inovasi model bisnis mencoba memenuhi perubahan kebutuhan dari pelanggan, memberikan nilai tambah yang lebih, membuka pasar baru bagi perusahaan, dan menarik pelanggan baru. Contohnya itu ada Amazon dan dangdang.com merupakan inovasi model bisnis jika kita bandingkan dengan toko-toko tradisional. Selanjutnya area business model innovation. Jadi business model ini menunjuk hubungan dan elemen yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan dan menjual nilai. Model bisnis dapat dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama ini ada value proposition, nilai yang dapat diberikan perusahaan kepada konsumen melalui produk dan layanannya. Value proposition ini menegaskan signifikansi praktis perusahaan bagi konsumen. Yang kedua target customer segments. Jadi kelompok konsumen yang menjadi target perusahaan ini memiliki kesamaan tertentu yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai untuk kesamaan tersebut. Proses menentukan kelompok konsumen juga disebut sebagai segmentasi pasar. Lalu ada distribution channel. Berbagai cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai konsumen inilah bagaimana perusahaan mengembangkan pasar. Ini melibatkan strategi pemasaran dan distribusi perusahaan. Selanjutnya ada customer relationship. Hubungan yang terjalin antara perusahaan dan kelompok konsumennya yang kita sebut sebagai manajemen hubungan pelanggan berkaitan dengan hal ini. Lalu selanjutnya value configuration atau konfigurasi sumber daya dan aktivitas. Selanjutnya ada partner network, jaringan kemitraan antara perusahaan dan perusahaan lain untuk secara lebih efektif memberikan nilai dan mewujudkan komersialisasi. Ini juga menggambarkan adiansi bisnis perusahaan. Ada cost structure, biaya, dan alat metode yang digunakan. Dan yang terakhir revenue streams, yaitu perusahaan menciptakan kekayaan melalui berbagai arus pendapatan. Jadi kesembilan faktor ini dapat digunakan untuk mengukur apakah model bisnis sudah memenuhi kualifikasi dan mengambil tindakan untuk lebih lanjut sebagai perbaikan model bisnis. Setiap inovasi pada model bisnis dapat memberikan keuntungan bersaing bagi perusahaan untuk periode tertentu namun seiring waktu perusahaan harus terus memikirkan kembali desain komersialnya. Selanjutnya level of innovation. Ini dibagi menjadi beberapa level innovation. Yang pertama incremental innovation. Incremental innovation ini merupakan perbaikan dan pembaruan kecil pada produk atau proses yang sudah ada. Dapat memaksimalkan potensi teknologi yang sudah ada dan menambah keuntungan perusahaan yang sudah mapan atau sudah besar. Membutuhkan kebutuhan yang lebih sedikit pada ukuran dan kemampuan teknologi perusahaan. Meski inovasi tunggal ini hanya memberikan perubahan yang kecil, namun efek kumulatifnya biasanya lebih besar daripada inovasi awal. Selanjutnya mengenai incremental innovation meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan memotong biaya atau efisiensi. Incremental innovation terlihat kurang signifikan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan, tetapi efek kumulatifnya sangat besar terhadap perekonomian. Namun hanya mengandalkan incremental innovation ini dapat menghambat kemajuan perusahaan dalam mengembangkan produk, layanan, atau pasarnya. Saat perusahaan bersaing dengan inovasi radikal dari pesaingnya, incremental innovation bisa kalah dan menghasilkan posisi pemimpin pasar. Meskipun incremental innovation penting, perusahaan harus tetap inovatif dan terus mengembangkan produk dari layanannya. Selanjutnya dari level of innovation ada radical atau break talk innovation. Inovasi radikal adalah jenis inovasi yang menghasilkan kemajuan besar dalam indikator kinerja utama produk, dampak yang sangat signifikan pada aturan perusahaan, lingkungan, persaingan, dan industri, atau bahkan mengakibatkan perubahan total pada pola industri. Perbaikan proses mengurangi biaya atau efisiensi, atau meningkatkan produksi secara signifikan juga dapat disebut sebagai terobosan. Di sini ada grafik yang menunjukkan perbandingan antara benefit of innovation dan level of change, di mana radical innovation memiliki benefit dan level yang tertinggi diikuti oleh significant innovation dan incremental innovation. Inovasi radikal harus memiliki potensi untuk mencapai setidaknya salah satu dari tiga tujuan. Yang pertama, fitur kinerja baru, lalu peningkatan kinerja minimal lima kali lipat dan penurunan biaya atau efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan sebesar lebih dari 30%. Ikutip dari Richard Flavor dan rekan penelitinya bahwa dari inovasi radikal dari perspektif siklus hidup menemukan beberapa karakteristik umum yang membedakan inovasi radikal dan inovasi incremental. Inovasi radikal sering memakan waktu lama, umumnya 10 tahun atau lebih. Inovasi radikal ini sangat tidak pasti dan sulit diprediksi. Dan juga ini bersifat sporadis dan ada henti dan mulai yang bergantian. Demikian juga dengan penghentian dan pengulangannya. Mengasumsikan tren non-linear ini melibatkan kejadian ulang beberapa aktivitas dan umpan balik dari sebagai respons terhadap penghentian serta penggunaan terus menurus dari semua kemampuan manajemen dan inovasi radikal yang penting. Inovasi radikal ini bersifat acak, tidak ada tim tetap peserta utama, dan fokus penelitian bervariasi. Inovasi radikal rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal, dan yang terakhir bergantung pada latar belakang. Banyak faktor, misalkan sejarah, pengalaman, budaya perusahaan, individualitas, dan hubungan informal. Saling terkait dengan menghasilkan berbagai efek positif atau negatif. Selanjutnya, dari level of innovation, ada continuous dan discontinuous innovation. Continuous, inovasi berkelanjutan atau inovasi yang sustain innovation. Terjadi ketika suatu perusahaan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap produk yang sudah ada, serta meluncurkan produk-produk baru yang berdasarkan pada satu jalur teknologi dan pengetahuan. Sementara discontinuous innovation juga dikenal sebagai inovasi intermittent, mencapai model inovasi yang berbeda dari selintasan teknologi kontinu awal seperti inovasi radikal dan inovasi destruktif. Inovasi destruktif menargetkan segmen pasar baru, mengasumsikan lintasan teknologi baru, dan berdasarkan pada basis pengetahuan baru. Kita bisa lihat di sebelah kanan terdapat time effort dan innovation progress di mana yang first generation teknologi merupakan awal dari waktu perjalanan, selanjutnya continuous innovation. di sini ada limit of first generation teknologi, selanjutnya masuk fase discontinuous innovation, dan masuk lagi kembali ke continuous innovation, yaitu sampai dengan limit of second generation teknologi. Selanjutnya holistic innovation, terbagi dari empat pembahasan. Yang pertama, innovation paradigm shift, the deficiencies of existing innovation paradigms, holistic innovation, new innovation paradigms based on earth and wisdom, dan terakhir framework of holistic innovation. Yang pertama, innovation paradigm shift, masalah seperti tujuan pembangunan berkelanjutan memicu refleksi lebih lanjut tentang paradigma inovasi dan pembangunan ini. Paradigma inovasi tradisional berakar pada revolusi industri dan teknologi informasi. Paradigma tradisional lebih fokus pada sains, teknologi, dan ekonomi, dan memiliki tanggapan yang terbatas terhadap proses perubahan ekonomi dan institusional global. Paradigma baru dari inovasi teknologi beralih ke yang lebih luas antara penelitian ilmiah, inovasi teknologi, dan pembangunan sosial. Selain mencapai kemajuan ilmiah dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi, tujuan inovasi juga bertujuan untuk pemenuhan etika dan sosial, sehingga mencapai transformasi yang berkelanjutan. Buku Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution membawa tentang pergeseran paradigma dalam cara parasilfo memerikan sains. The Deficiences of Existing Innovation Paradigm Kategori utama paradigma inovasi ini adalah berdasarkan elemen parsial seperti inovasi pengguna, destruktif, yang didorong oleh desain, inovasi publik, inovasi pengetahuan, dan inovasi berbasis imitasi serta sekunder. Kategori kedua berfokus pada interaksi horizontal dan integrasi faktor seperti inovasi terbuka dan inovasi total. Kategori ketiga termasuk inovasi yang bertanggung jawab dan inovasi publik, inovasi juga dan inovasi yang mengadopsi. Paradigma inovasi yang ada saat ini tidak dapat melepaskan diri dari pola pikir inovatif atau mistik. Inovasi yang terorganisir memerlukan desain dan implementasi strategis yang kuat. Pandangan filosofi timur kurang diperhatikan dalam paradigma inovasi tradisional ini. Lalu ada Holistic Innovation, merupakan paradigma baru inovasi yang didasarkan pada kebijaksanaan timur. Dalam menghadapi kekurangan paradigma inovasi yang ada di China dengan memanfaatkan keuntungan dari para filsafat timur dan budaya tradisional China dikutip dari Chen Yin dan Mei tahun 2018 mengusulkan paradigma inovasi baru yaitu Holistic Innovation atau dikenal dengan HI yang merupakan inovasi total dan kolaboratif yang didorong oleh visi strategis di era inovasi strategis yang bertujuan untuk keberlanjutan dan keunggulan bersaing. Paradigma manajemen inovatif berbasis HI disebut Holistic Innovation Management atau biasa dikenal dengan H.I.M. Empat elemen inti dari HI adalah yang pertama inovasi total, inovasi terbuka, inovasi kolaboratif yang didukung oleh visi strategis. Empat elemen ini saling terkait dan merupakan pilar yang tidak dapat diabaikan dalam spiral inovasi yang holistik. Selanjutnya Framework of Holistic Innovation HI adalah paradigma baru yang menggabungkan ilmu alam dan ilmu sosial dengan filosofi timur dan barat untuk mencapai perubahan manajemen secara keseluruhan. HI menekankan pada pandangan global, pandangan keseluruhan, dan pandangan dapai dalam mencapai koevolusi antara teknologi, sains, humaniora, seni, dan pasar. HI mendorong perusahaan untuk berinteraksi dengan mitra eksternal dan membangun ekosistem inovasi vertikal dan horizontal. HI berkontribusi pada inovasi untuk perdamaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Pemerintah harus memiliki strategi pengembangan jangka panjang yang tertanam dengan strategi inovasi dalam bidang teknologi dan sains untuk mencapai integrasi organik antara strategi sains dan teknologi, strategis pendidikan, strategi industri, strategi keuangan, dan strategi diplomasi. Teori inovasi holistik menawarkan pandangan sistematis. Kebijakan inovasi harus bersifat global dan terintegrasi dengan memadukan sains dan teknologi, pendidikan, ekonomi, budaya, kesejahteraan masyarakat, dan ekologi untuk mencapai sinergi dalam mempromosikan inovasi kolaboratif yang didukung oleh desain strategis. Lalu kesimpulan dan saran dari paper review kami ini. Yang pertama kesimpulan, inovasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya seperti inovasi produk, inovasi proses, inovasi pemasaran, inovasi organisasi, dan inovasi manajemen. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik dasar dari inovasi seperti tingkat kompleksitas, tanggung jawab, kecepatan adaptasi, dan tingkat dampak. Pemahaman yang tepat mengenai jenis dan karakteristik inovasi ini dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mengelola inovasi dan mencapai keberhasilan bisnis yang baik. Saran dari kami sebaiknya dapat memberikan contoh case dalam pembuatan model inovasi agar dapat diaplikasikan dengan mudah dan cepat oleh semua pihak. Dapat lebih menjelaskan dampak positif dan negatif dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelebihan dan kekurangan paper ini dari kami yaitu yang pertama kelebihannya memberikan penjelasan yang cukup jelas dan terperinci tentang jenis-jenis inovasi dan karakteristik dasar inovasi. Menjelaskan konsep inovasi dengan mudah dipahami dan dikaitkan dengan dunia bisnis. Memberikan contoh-contoh yang relevan dan terkini dari organisasi atau perusahaan dalam mengelola inovasi. Memberikan saran praktis bagi organisasi atau perusahaan dalam mengelola inovasi. Namun terdapat kekurangan dari paper ini yang pertama terdapat beberapa kalimat yang sulit kita pahami atau kurang jelas dalam penulisan. Lebih fokus pada menjelaskan konsep inovasi dan kurang memberikan contoh atau penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana mengelola inovasi secara praktis tersebut. Tidak memberikan tinjauan atau analisis mendalam tentang studi kasus atau literatur lainnya terkait dengan topik inovasi. Daftar pustaka dari paper review kami kali ini Ferry Chain dan Yin tahun 2019 Demikian presentasi paper review dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!